Sementara itu Majelis Ulama Indonesia hingga kini belum mengeluarkan fatwa terkait dugaan penodaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM, Ihsan, menyatakan bahwa fatwa tersebut akan dikeluarkan antara tanggal 11 Juli atau hari ini, 12 Juli 2023. Informasi selengkapnya kita sudah bergabung dengan Rona Marina. Rona, rapat finalisasi draft fatwa MUI sudah dikelar sejak kemarin, lalu apakah sudah ada kepastian kapan fatwa akan diumumkan? Ya baik Eva, memang hari ini Majelis Ulama Indonesia atau MUI belum mengeluarkan fatwa terkait dengan penodaan agama yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Dan dapat dilihat di belakang saya bahwa hingga saat ini kondisi dari kantor MUI Pusat Menteng, Jakarta Selatan ini masih lengang. Dan kami juga belum melihat adanya kedatangan dari pimpinan maupun komisi fatwa MUI untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Namun tadi kami sempat mengkonfirmasi melalui pesan teks dari keanggota MUI bahwa hingga saat ini fatwa tersebut masih dalam proses finalisasi. Yang mana proses finalisasi ini dilangsungkan kemarin di kantor MUI Pusat dan dihadiri oleh lebih dari sekitar 14 pimpinan MUI. Dan memang MUI membuat fatwa baru ini untuk merespon dari permintaan Baris Krim Polri yang sempat meminta sebelumnya untuk dimohonkan membuat fatwa terkait dengan penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Dan permohonan ini juga sudah disampaikan oleh Baris Krim Polri kepada MUI sejak 10 hari yang lalu. Maka dari itu MUI juga sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan penodaan agama ini. Dan sebelumnya memang MUI sempat mengeluarkan fatwa baru yakni fatwa nomor 38 tahun 2023 tentang hukum seorang perempuan menjadi khutbah pada saat sholat jumat. Dan hal ini juga langsung ditegaskan oleh ketua MUI bidang fatwa Asra Runi Amsoleh yang mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh terlena, tidak boleh terkecoh dengan pernyataan maupun aturan yang ditegakkan oleh Panji Gumilang terkait dengan khutbah bagi wanita pada saat sholat jumat. Padahal memang khutbah ini diwajibkan untuk laki-laki dan sholat jumat pun juga diwajibkan untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan khutbah ini tidak diwajibkan dan juga untuk perempuan sholat jumat juga tidak diwajibkan. Eva. Iya, selain yang Anda sampaikan tadi Rona, apalagi dugaan ajaran-ajaran menyimpang yang terjadi di Al-Saiton yang saat ini masih terus didalami oleh MUI untuk menentukan fatwa? Iya, Eva, yang hingga saat ini penodaan agama atau dugaan penogaan agama yang masih didalami oleh MUI yang sudah naik ke proses penyidikan di Baris Krim Polri diantaranya adalah seperti kemarin. Pada saat sholat Idul Fitri 1444 Hijriah, ini Pompes Al-Zaitun menerapkan bahwa syaf antara laki-laki dan perempuan ini digabung atau bahkan dibikin sejajar. Bahkan ada seorang perempuan yang sholat diantara syaf laki-laki. Kemudian ada juga soal Panji Gumilang yang menyatakan bahwa kitab suci Al-Quran ini merupakan halam Nabi dan bukanlah halam Allah SWT. Selain itu juga terkait dengan khutbah ini juga diwajibkan untuk perempuan padahal ini tidak diwajibkan begitu. Nah tentu saja untuk membuat fatwa tersebut nanti MUI akan berpegang teguh pada sebuah istima, istima fatwa komisi MUI yang sudah dibuat beberapa waktu yang lalu yang membahas tujuh plus poin. Dan diantaranya adalah bagi siapapun atau mereka yang secara pernyataan menghujat, melecehkan maupun menghina terkait dengan agama Islam yakni nama Allah SWT, nama Nabi Muhammad, kemudian kitab suci Al-Quran dan juga unsur-unsur agama Islam yang lainnya maka harus dihukum. Kemudian juga kriteria bagi mereka yang melanggar ini adalah mereka yang juga membuat gambar serta membuat video terkait dengan hujatan atau ujuran kebencian agama tertentu. Dan selain itu juga bagi mereka yang menghujat atau melecehkan atau menghina secara langsung terkait dengan simbol-simbol yang sakral bagi sebuah agama termasuk agama Islam, maka dari itu orang ini harus mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian Eva, sementara yang dapat kami laporkan dari kantor Majelis Ulama Indonesia kembali ke studio. Baik, terima kasih Rona Marina untuk informasi Anda.